Hai 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 apa kabar kali ini saya mau bikin kacang goreng bawang gurih baiklah bahan-bahannya adalah satu kilogram kacang tanah yang sudah dikupas kemudian santan kental instan 130 gram ada bawang putih nanti akan saya iris dan daun jeruk bumbunya ada 6 siung bawang putih garam dan saya mau tambahkan kaldu bubuk non-MSG supaya kacangnya lebih gurih baiklah langsung saja daun jeruknya saya akan iris seperti ini ya seterusnya kita iris halus bawang putihnya seperti ini ini nanti akan saya goreng kemudian bawang putihnya cukup digeprek saja ya supaya minyaknya tidak keruh dengan garam seperti ini aja jadi kita tekan saja sampai dia memar jadi jangan halus-halus nanti minyaknya teruk ambil air 4 gelas ya kira-kira 4 gelas atau sekitar 1000 mili air kemudian akan saya masak dengan santan dan bawang putihnya kita masukkan bawang putih masukkan kaldu bubuk kita aduk tunggu sampai mendidih baru kita masukkan kacangnya sambil menunggu air mendidih saya mau kasih tips ya buat teman-teman untuk mendapatkan kacangnya yang tidak berminyak siapkan beberapa saringan yang teman-teman punya kalau cuma satu berarti gorengnya secukupnya seperti contohnya hari ini saya akan menggoreng 1 kg dulu saya akan menyiapkan 3 saringan saringan yang saya punya jadi ketika kacangnya mateng saya akan taruh di saringan sampai kacangnya dingin kalau kacangnya sudah dingin berarti minyaknya kan sudah turun baru kita taruh di atas kertas roti atau tisu untuk menaruh makanan jadi jangan langsung begitu diangkat dari penggorengan langsung dituang ya nanti dia minyaknya tidak turun oke begitu tips dari saya nah setelah mendidih seperti ini kacangnya akan saya masukkan nah ini sampai kerendam direbus kira-kira 20 menit atau 10 menit lagi kacang kita rendam selama kurang lebih 30 menit ya atau kita cicipin kacangnya asinnya sudah cukup atau belum kalau sudah bumbunya sudah meresap semuanya sudah meresap baru kita tiriskan dan akan kita goreng sambil menunggu saya merendam kacang saya akan menggoreng bawang putih dan daun jeruk sekalian ya minyaknya buat menggoreng kacang jadi saya banyakin selamat menikmati 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 setelah kacangnya saya tiriskan seperti ini kita lihat ya minyaknya di bawahnya nah ini minyaknya lihat enggak minyaknya di dalam nah ini sampai kering seperti ini ya baru kita pindah ke kertas roti seperti ini jadi jangan langsung dituang ke kertas roti setelah kita angkat dari minyak begini seterusnya ya kita tuang di kertas roti lalu saya akan ratakan supaya dia kering dan diamkan sampai dingin baru kita akan masukkan ke dalam toples nah kacangnya sudah mateng dan sudah saya tiriskan seperti ini kita lihat ya ini tidak berminyak kita lihat ya minyak endapan nah ini jadi kebayangkan kalau dari atas kompor langsung kita buang eh kok dibuang langsung kita tuang di kertas roti ini endapannya banyak banget kan ini yang bikin kacangnya berminyak begini ya tipsnya ya jadi jangan langsung dituang ke kertas roti atau ke kertas yang lainnya jadi ditiriskan terlebih dahulu memakai saringan sampai dia benar-benar turun minyaknya baru kita tuang ke sini seperti ini nah baiklah inilah resep kacang goreng ala saya ini untuk satu kilogram jadinya satu toples besar dan satu toples kecil tebihnya lagi setengah begitu ya teman-teman resepnya dan tipsnya bagaimana mengurangi minyak di kacang goreng dan membuat kacangnya renyah terima kasih ya yang sudah like komen dan subscribe sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menggoreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati